Ya inilah Tidurnya dimana Bu? Sebenarnya tidurku disini Tapi ada story sih disini Jadi nanti saya ceritain Jadi karena kondisi seperti itu Saya memutuskan untuk tidak tidur Gatak tempati tapi saya tidur di lantai Iya di lantai Saya gelar matras Saya kan punya matras Matras kesehatan Matras TNC Kenapa saya kok Enggak tidur disitu Ini ada ceritanya Ada ceritanya ya Horor ceritanya Berdasarkan kan teman-teman semua Boji bilang mbaknya sudah datang Dan mungkin pengen mau sholat Ini sudah menunjukkan jam 6 waktu Hongkong Dan sudah maghrib Dan tentunya teman-teman semua Saya bikin channel Ngobrol sama Bu Haji Ini memang bukan kepinginan saya Tetapi Bu Haji sendiri Menginginkan sharing Dan Bu Haji ini sebetulnya sudah Ngempet hampir 10 tahun Cerita ini Dan Bu Haji sebetulnya belum pernah menemukan Ada orang yang tepat yang diajak sharing Dan kebetulan saya juga Sama Bu Haji sendiri Soalnya khawatir sih Sekarang saya cerita ke teman Kadang-kadang ada yang Kamu itu Ada yang percaya dan tidak Dipikir saya gila Karena memang pernah Ah kamu itu halu Ah kamu itu gila Ada sih Akhirnya disitu saya males Dan kebetulan Bo Haji pada waktu itu Tanya kepada saya Dimas Gimana kalau saya sharing seperti ini Oh ya Bu Monggo silahkan Gak apa-apa Kalau saya kan welcome orangnya Terima kasih Terima kasih telah menonton Saya kan awal-awal datang ke rumah sini Terus malam hari itu Padahal cuma aku sama emak Dua orang Tapi perasaanku kayak ada Ada orang lain Ada orang lain Tapi siapa Jadi kayaknya kadang-kadang Lewat Nah terus Saya tidur di Di kamar ini Saya tidur itu kayak Kayak ada lindung Sering begitu Sering begitu Dapat seminggu setelah itu Saya ini jatuh Jadi saya tidur Kondisi tidur itu Saya jatuh Saya kan Waduh Terus saya tidur lagi Terus Dapat tiga hari Saya Jatuh lagi Jatuh yang kedua lagi Iya Itu lebih Lebih parah Lebih parah Sampai ini saya sakit Terus dapet Sebulan lah Kurang lebih ya Jatuh lagi Dan itu Bukan sekedar jatuh Tapi seakankan Saya dibantu Jadi kepala saya ini Sakit itu Sudah berbulan-bulan Setelah sini Saya kalau sholat itu Saya gak bisa sholat Ruko itu gak bisa Jadi saya sampai nangis Cuman begini Sujud itu ya Cuman begini Sedangkan saya buat ruko Itu gak bisa Saya sampai nangis Ya Allah Kenapa saya Akhirnya Waktu itu Waktu itu Apa Waktu itu Saya bicara Sama Saya Sama Ya anaknya Ini Wes aku gak mau tidur disitu Aku mau tidur di lantai Nah itu Tidur di lantai Tapi Tapi Bos Sampai ngerti gak Masalahnya itu tadi Sampai cerita gak Saya gak cerita Buat sama sendiri aja Iya Buat saya sendiri Tapi Saya pertanyaan Pertanyaan teman-teman Biasanya Seperti itu kan Gak bisa menyentuh Kok bisa itu gimana Saya gak tau Pokoknya kalau saya ditanya Kok bisa gitu Saya gak tau Saya gak tau Tapi yang pasti Satu bulan itu Tiga kali Saya dijatuhkan Dan yang terakhir itu Kayak dibanting Memang saya Jadi kayak Disodok Saya jatuh Kadang-kadang Makanya kadang-kadang Saya tuh pusing Kalau kecapean itu Sini pusing Terus mata saya merah Begitu Begitu ya Berarti satu bulan Tiga kali jatuh Dari Dari ranjang Seperti itu Terus Saya tanya Kemana Waktu itu Waktu itu masih ada Ibu saya Ibu saya Almarhum itu masih ada Terus saya Ngomong Terus Saya dikasih Wirit Terus kok Gak ada Gak 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 Terlalu sering Ada sesuatu Sing Begitu Gitu loh Terus Ya ada lagi sih Banyak Banyak sekali Kadang-kadang Apa ya Mak saya itu Mak saya itu kan Kondisi seperti itu Sebelum seperti itu Mak saya itu Kadang-kadang Malam hari itu Kayak Bicara sama orang Bicara sama orang Terus aku tanya Bicara sama siapa sih Waktunya tidur Tidur lah Begitu Makanya saya terus Apa Salawat Terus disini Tapi Ya namanya Namanya kita Beda 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 Alam Beda dunia Beda alam Satu dunia Tapi beda alam Ya saya Karena saya juga Disini mertamu Yang penting Saya tidak merusak Tidak Tidak merusak Dan tidak Apa ya Membuat Ini Orang lain itu Membuat sakit Atau sengsara Ya sudah Saya pikir gitu Jangan sakiti saya Gitu loh Gitu Jadi Kalau sekarang ini Di rumah ini Kadang-kadang Ya masih Ada yang hadir Sayang Sering Enggak sih Pertanyaannya Teman-teman ini Seperti ini Bu Kenapa Kok sampe Dijatuhin disitu Apa memang sampe Tidak boleh Tidak boleh Karena mungkin Sampe tidur disitu Merasa panas Mungkin Karena sampe Mungkin Ibadahnya rutin Jadi Dianya Tidak merasa nyaman Sedangkan Apa itu namanya Kalau Tadi bilang Ibu kan disini kan Pernah tempatnya Ini kan tempat sembayangan Ini tempat sembayangan Tapi setelah Saya Tiga bulan Pokoknya Tiga empat bulan Terus saya minta Ini kan sudah Enggak dipakai Ya sudah Dibuang sana Kan Kalau orang sini Kadang-kadang kan Keluarganya yang mati Terus dibakar Kadang-kadang abunya Itu ditaruh Dibuang Kan kayak begitu Tapi saya Enggak tahu Itu memang ada Abu atau tidak Tapi yang pasti Setelah Setelah Pokoknya Ini agak parah Terus saya Ngomong Sudah Enggak Enggak ada Orang Si Si Neneknya itu Sakit itu Memang Dari Dulu Atau mungkin Pernah Jatuh Atau mungkin Tidak tahu Saya Tidak tahu Tapi yang pasti Tidak pernah cerita Itu anak Tidak Cuman begini Kamu tak datangkan Kesini Sekarang kan Dari Adikku Anak-anak Sudah besar Jadi Kamu istirahat Ke Ke Indonesia Setelah itu Tak ambil lagi Jadi Saya pulang Ke Indonesia Berapa lama? Tiga bulan Terus Tak ambil lagi Setelah Diambil Terus disuruh Jaga emak ini Waduh Kalau Seumpama Saya Enggak Berjiwa Besar Mak saya Ini Setiap malam Enggak pernah Tidur Enggak pernah Tidur Terus Kalau musim Panas Itu ya Itu Kalau Mandi Itu sampai Tujuh kali Delapan kali Itu kalau Seumpama Aku Enggak sabar Sabar Saya Enggak tahu Mungkin Bagi teman-teman Yang Memang Impian Enggak kuat Itu sudah Nge-break Saya Enggak Nanti Belum Belum Lagi Kalau saya Dituduh Dituduh Mencuri Mencuri Makan 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 Tapi Saya Sabar Itu berapa Lama Selama Selama Dia Masih Bisa Bicara Terus Pernah Saya Yang Nanya Ada Polisi Waktu Itu Saya Ke Pasar Bulan Dari Pasar Kepapasan Polisi Itu Ada Dua Di Dalam Lid Terus Saya Ini Mau Masuk Rumah Ini Polisi Itu Lihat Gini Oh Ini Ini Rumah Terus Saya Tanya Ada Apa Apa Disini Ada Bobol Oh Iya Ada Kamu Yang Ngerawat Iya Terus Buka Pintunya Tak Buka Terus Emak Itu Bilang Ase Iya Kamu Kehilangan Apa Aku Kehilangan Gigi Gigi Palsu Ini Cerita Lucu Dari Situlah Saya Ber Apa Akhirnya Saya Bertahan Kasian Merasa Kasian Aku Kehilangan Gigi Gigi Palsu Loh Kok Bisang Iya Gigi Palsuku Itu Lapisannya Emas Putih Asli Saya Dulu Belinya Itu 10.000 Lebih Tapi Sekarang Hilang Terus Gimana Ini Terus Mungkin Mungkin Ada Yang Mencuri Dia Enggak Berani Menuduh Saya Mencuri Tapi Tapi Dia Matanya Ngelatin Saya Terus Itu Siapa Itu Polisi Itu Tertawa Gitu Ya Tertawa Terus Lewana Maksudnya Carilah Bobo Ayo Tak lewangi Cari Polisi Sini Sabar Sabar Akhirnya Saya Mencari Saya 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 Ikut Cari Saya Khawatir Karena Biasanya Itu Apa Gigi palsu Itu Ditaruk Di Tisu Terus Dibungkus Khawatir Saya Itu Dibuang Jadi Saya Di Lapsabong Di Tempat Sampai Saya Lihat Satu Satu Tidak Ada Setiap Ada Tisu Tak Buka Tidak Ada Kemana Terus Dia Terus Kebetulan Dia Di Atas Saya Nengok Gini Saya Kelihatan Gigi Terus Dia Ngomong Oh Iya Polisinya Tertawa Akhirnya Polisi Ngomong Cece Kamu Bisa Menerima Sikat Bisa Maksudnya Kalau Bahasa Sini Cece Saut 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 Maksudnya Kamu Bisa Menerima Iya Bisa Justru Dari Situ Saya Kasih Jadi Memang Banyak Cerita Jadi Misteri Ranjang Gunung Dan Lagi Disini Kalau Saya Sholat Biasanya Kalau Adhan Itu Saya Pas Di Bapur Saya Masak Terus Pas Kebetulan Di HP Itu Adhan Di Punggung Saya Itu Kayak Ada Kayak Orang Merambat Minta Gendong Jadi Apa Itu Ininya Jarinya Itu Kayak Begini Jadi Kebarengan Adhan Itu Seakan-akan Mengingatkan Saya Harus Sholat Itu Benar Terjadi Setiap Kali Ya Pokoknya Pokoknya Dia datang Ya Mesti Seperti Itu Terus Ketika Saya Sholat Itu Kalau Kalau Saya Sholat Disini Ya Disitu Dia Itu Rambut Panjang Rambutnya Panjang Rambutnya Deginikan Pake Baju Putih Putih Rambutnya Deginikan Begitu Sama Duduk Begini Nungguin Saya Sholat Itu Setiap Kali Begini Ini Gak Ada Gak Ada Kalau Datang Itu Saya Kerasa Kalau Kalau Yang Cewek Ini Memang Memang Baik Memang Baik Tapi Ada Saya Gak Tahu Ini Rumah Memang Ada Penghuni Selain Kami Berdua Atau Gimana Saya Kurang Tahu Tapi Yang Pasti Kadang Kadang Itu Apakah Yang Mendorong Saya Itu Memang Makhluk Yang Ini Itu Cowok Tapi Juarang Datang Sekarang Itu Juarang Datang Tapi Ketika Datang Selalu Kayak Orang Marah Kayak Ketika Begitu Terus Saya Mesti Ngomong Saya Disini Bahasa Sini Saya Disini Oh Hal Itu Cong Muka Oh Oh Muka Leng Jadi Saya Disini Ini Kerja Mencari Rezeki Kamu Jangan 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 Ganggu Aku Karena Aku Juga Ganggu Kamu Kalau Kamu Datang Ya Datang Kalau Kamu Merasa Terusik Dimana Terusiknya Aku Enggak Pernah Mengusik Kadang Kadang Itu Jarang Datang Tapi Kita Datang Mesti Kayak Orang Marah Yang Saya Pikirkan Apakah Itu Yang Nendang Saya Terus Ini Dapat Kurang Lebih Tiga Sebulan Lebih Ya Sebulan Antara Sebulan Ini Saya Itu Pas Begini Video Callan Sama Keluarga Yang Di Indonesia Terus Kayak Ada Angin Kayaknya Ada Orang Datang Tapi Sekelebat Dan Otomatis Dia Itu Cowok Kelihatan Saya Itu Cowok Kayak Marah Terus Karena Saya Gak Enak Ini Kuping Saya Ini Rasanya Panas Kayak Kebakar Akhirnya Terus Keluarga Yang Di Indonesia Cepat Ambil Garam Ambil Garam Saja Ketika Saya Bangun Mau Ambil Garam Itu Kayak Ditendang Begitu Saya Sampai Sampai Ketatap Sampai Ketatap Pintu Dapur Pintu Dapur Begini Terus Begini Jadi Kan Sempit Memang Kena Pintu Dapur Terus Balik Ke Kulkas Terus Tapi Saya Tetap Ambil Itu Garam Terus Garam Itu Ambil Saya Sebar Ke Belakang Saya Enggak Melihat Begini Tapi Biar Begini Terus Langsung Saya Begini Sampai Kemana Saya Begini Kamu Jahat Sama Aku Sama Salawat Dan Terus Saya Itu Kejajahnya Berapa Anu Jam Ya Gini Jam Segini Iya Maghrib Maghrib Agak Agak Anu Agak Ini Biasa Begini Kalau Kalau Yang Cewek Itu Cewek Itu Sering Datang Tapi Enggak Pernah Kepapasan Kepapasan Yang Cowok Enggak Pernah Kepapasan Tapi Kalau Yang Cewek Itu Kadang Kadang Saya Kalau Dia Datang Gitu Saya Kerasa Apakah Yang Datang Itu Pas Waktu Boji Ambil Garam Itu Yang Rendang Boji Mungkin Itu Kalau Yang Cewek Itu Suring Datang Dulu Jadi Saya Minta Tolong Bule Menurut Sampai Apakah Itu Leluhur Dari Banyak Sini Sebelum Sampai Datang Itu Mungkin Pesanggeran Itu Buat Sembayang Sembayang Mungkin Atau Mungkin Sebelum Bosnya Sampai Kan Ini Juga Ada Manguni Ini Dibuat Building Ini Dibuat Terus Ini Baru Makku Masuk Sini Jadi Bisa Bisa Jadi Itu Mbak-Maknya Bos Sebelum Sampai Kesini Sampai Masih Jaga Anaknya Tapi Suaminya Makku Ini Orang Baik Orang Baik Maksudnya Sejarahnya Maknya Ini Ada Mbah Mbak Mbak Mungkin Begitu Mungkin Orang Dulu Abunya Ditaruh Disitu Bisa Jadi Leluhur Leluhur Jadi Orang Mati Setan Tapi Leluhur Rok Nya Itu Rok Nya Disembah Jadi Kayak Gak Terima Begitu Bawa Kesini Saya Kan Bajah Baca Al-Qur'an Terus Wiritan Tapi Kalau Tapi Kalau Yang Cewek Itu Itu Malah Seneng Itu Pertama Gini Kalau Yang Cewek Itu Ya Waktu Itu Saya Masuk Sini Masuk Sini Itu Apa Saya Duduk Di Taman Terus Apa Ya Kayak Ada Orang Yang Saya Duduk Begini Ada Orang Yang Duduk Di Sebelah Terus Saya Pulang Begitu Saya Pulang Saya Bawa Barang Itu Berat Tapi Kok Semakin Berat Gitu Tidak Tidak Tau Mungkin Minta Gendom Yang Cewek Tadi Terus Sejak Saat Itu Jadi Saya Ini Merasa Kayak Bukan Aku Sama Mak Tok Jadi Ada Tapi Tapi Saya Tidak Pernah Cerita Karena Saya Tidak Takut Saya Tidak Takut Cuman Kadang Kadang Itu Sekilas Gitu Cuman Diam Gitu Ya Disini Kadang Jangan Takut Tidak Apa Apa Ronyet Tidak Maksudnya Kalau Mereka Pernah Pernah Tidak Tau Dia Ngomong Bisa Jadi Karena Dia Yang Adiknya Yang Majikan Saya Adiknya Kuma Yang Cewek Itu 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 Juga Pernah Kayak Dimasuk Dimasuk Roh Gitu Jadi Dia Bisa Ngomong Ini Nanti Begini Bisa Jadi Walaupun Majikanku Tau Jadi Agak Percaya Tapi Saya Gak Pernah Menanggapi Beberapa Teman Teman Komen Disini Kan Pernah Ada Tempat Sembayangan Dan Itu Artinya Bu Haji Pernah Gak Menyiapkan Buah Buah Pernah Menurut Sampen Itu Kan Untuk Diperuntukkan Bagi Dipersembahyang Buah Atau Jeruh Apel Dan sebagainya Itu kan Bagi mereka Kalau saya Ya Sekedar Naruh Aja Naruh Nah Yang teman-teman Tanyakan Ini Kalau Apakah Kita termasuk Musrik gitu Bukan Pokoknya gini Nah Kita kan Hanya membantu Menaruh Buah-buahan Tadi Ini Kebanyakan Bisa dilakukan Di daerah Negara Taiwan Ya kan Taiwan Pasti Kalau jaga Ada persembahyangannya Dan setiap Hari apa Pasti ada Sembayangan Bikin ini Dan sebagainya Tetapi Sebelum dimakan Itu kan Ditaruh disitu Disembahyang-sembahyang dulu Nah otomatis Sudah diserahkan Sama Itu tadi Menurut Sampen Setelah Sembayang Biasanya kan Kita makan Saya tidak tahu Karena saya tidak pernah makan Itu dia teman-teman semua Saya tidak pernah makan Kenapa rasanya Ya saya kebetulan Memang tidak suka Buah Saya itu Tidak suka buah Saat itu Bukan hanya buah saja Ada makanan Ada ayam Ada ini Oh aku tidak pernah Karena begini Saya memang Waktu itu Apa ya Pereman Istilahnya Tapi Yang namanya Babi Itu kan Enggak makan Kan Diharumkan Nah kebetulan Setiap Apa Setiap Paisan Itu Sembayangan Itu antara babi Dan ayam Itu Jadi satu Jadi satu Jadi Kadang-kadang Saya Saya dari situ saja Sudah Enggak mau Jadi enggak pernah Tapi ada Ada salah satu Teman Yang ngomong Ya mungkin Pas waktu ini Teman-teman yang Melihat Atau mungkin Yang pernah Mengalami kejadian ini Begitu dia Apa itu namanya Memberikan buahnya Tadi ke Sembayangannya Itu Enggak jarak Satu jam Jam dua jam Sudah Buahnya berubah Bu Perusamen gimana Ya mungkin Bisa jadi Begini Bisa jadi ya Karena waktu beli itu Seger Itu masih seger Dan terus ditaruh Di situ Kan ini ada Apa Api Kan pahisan itu Ada Apa Membakar api Api itu kan panas Otomatis kan Hawanya itu panas Sehingga apa Sehingga kan Bisa layu Merusak kulit Dari Dari buah Itu Tapi kan Itu kan Kayak lidi Itu kan Enggak Wush Kayak api unggun Bisa jadi Cuma satu dua Tapi kenapa Itu enggak Maksudnya Jarak satu jam Dua jam Buah langsung Pisut Menurut sampean Begini Apakah faktor Dari api itu tadi Ya api Atau faktor Memang ada Penghuni yang sudah Makan buah tersebut Enggak Api Di samping itu kan Setiap sembayangan Itu ada Ada Apa itu Lampu Lampu itu Panas Dan Lampu itu Tidak pernah mati Hidup terus Kan panas Logikanya Seperti itu Tapi enggak benar Kalau buahnya dimakan Enggak lah Enggak tahulah Saya Tapi saya Ya saya Mengenal yang Seperti itu Enggak pernah disini Makan itu Enggak pernah Ya kayak cewek ini Cewek ini Umpama datang ya Nah ini Kayaknya Datang gitu Ya sudah Ya sudah Kadang-kadang ya duduk gitu Nih Enggak apa-apa Ya cuman Begitu aja Ini cewek Cantik Ya kayak gini Ini Di pipi ini Ya Rambutnya panjang Kalau duduk itu Anteng gitu Orang zaman dulu ya Bu Ya Bukan sih Mau pakai baju putih-putih Kayak Begini Tapi kalau pas Wajahnya enggak nampak sih Enggak seberapa nampak Tapi ketika nampak itu Cantik memang Maksudnya Kesini tuh main Ya main Rambutnya tuh Panjang gitu Kalau pas Saya yang sholat itu Lepas aku sholat gitu Di sebelahku Sebelah kanan Nungguin Iya Kanan Agak Niring gitu Nungguin Kadang-kadang Kalau dia Ya kayak gini Kayak gini Ini kan Aku ngerti Terus kalau Apa Kalau enggak ngomong Gitu ya Kalau enggak ngomong Pokoknya kalau enggak Kasih isarat Tahu-tahu Sudah Sudah saya sholat gitu Orang sholat itu Kusuk kan Kusuk Terus Enggak tahu ada Apa jatuh kan Enggak tahu Nah itu Setelah salam Itu Saya lihat Sudah dia Sudah begini Rambutnya Dibangin Datang Kalau sudah Setelah sholat Ya sudah Pergi Atau mungkin Memang Ini Si Uce nya Kita panggil Si Uce ya Iya Memang dia itu Senang gitu loh Maksudnya senang Ikut Ya enggak Mungkin dengan Dengan menekati sampen Nyaman atau gimana ya Iya mungkin Iya kan Saya enggak tahu Saya ini Saya ini kan Enggak Maksudnya enggak 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 connect lah Yang seperti itu Itu enggak ngerti lah Makanya kalau ditanya-tanya itu Jadi pokoknya Saya tahu saya Begini gitu Saya cerita ya Apa adanya Cuma gitu Kayak kemarin Ini saya enggak Enggak Bisa ngomong Apa Bisa percaya atau tidak Kayak kemarin ya Di sini kan ada Mbak Fida Oh iya Ya nginep di sini kan Mbak Fida itu Masih mainan HP Saya juga mainan HP Waktu itu jam 1 malam Terus Mbak Fida itu ngomong Bu Hari ini Anu tah Hari Halloween Hari Halloween tah Kenapa Kok banyak orang Apa itu Nge-upload Hantu-hantu gitu Enggak tahu lah dah Karena aku tahu Mbak E itu ada di sini Enggak tahu lah dah Kamu itu ngomong Macem-macem aja Tapi si Ida itu tahu Enggak Mbaknya ke sini Enggak Aku ya enggak ngomong Anak-anak ya tahu Terus Gunting itu Diam-diam itu jatuh Dia gitu Terus Ida ngomong Dah Guntingnya jatuh Dan Kok bisa sih bu Enggak ada sih Gote-gote Ya enggak tahu Jatuh sendiri Tapi sampe Para-para gak ngerti Gitu aja Iya Tapi sampe Apakah mbaknya itu Dijatuhkan tadi Atau yang ada yang lain Iya Bisa jadi Bisa jadi Itu lah Itu teman-teman semua Sejarahnya misteri Ranjang kuning ya Jadi memang Bu Haji Akan itu diberikan Kelebihan Bisa Melihat Sosok Itu Tapi Bu Haji Tidak mau ngurus Terlalu Enggak lah Jauh Gitu ya Saya gak mau Gak mau begini Itu kan Dunia mereka Ngapain Ya saya tahu Ya sudah Ya saya gak mau Terlalu fanatik lah Terlalu apa Sudahlah Ini namanya Goib itu ada Allah itu Memang Maha besar Dan Memang Menciptakan Goib Allah itu kan Goib Allah sendiri Jadi saya Jadi saya Sudahlah Biarin Yang penting Saya gak diganggu Yang saya jatuh Itu kan Saya diganggu Itu kan marah Saya Kalau itu Saya memang marah Karena saya merasa Terusik Tapi sekarang Enggak Kalau yang Cewek itu Ya memang Baik Jadi bu Pesan kepada Teman-teman Netizennya Nima Solikatin Mungkin yang Pernah merasakan Hal yang sama Yang mungkin Di rumah majikan Yang pernah Mengalami Oh iya Tetap Ini waktunya Solat Solat maghrib Ngejak solat Datang Itu Pesannya Seperti apa bu Kalau misalnya Tempat Bosnya ada Seperti itu Sekarang begini Kita jangan Begini Kita boleh Fanatik Kita boleh Terlalu Ini ya Karena memang Kepercayaan kita Beda sama Kepercayaan mereka Yang penting Kalau kita disuruh Orang Yang penting kita itu Niat kita kerja Di sini Kita kerja Disuruh sama Majikan Yang penting Tidak Istilahnya Tidak Apa ya Sampai Melampaui batas Itu ya Kita laksanakan Seperti halnya Bersihkan ini Kalau saya Tak bersihkan Kenapa Warna namanya kerja Saya berpikir Ini benda biasa Nggak usah takut Ya sudah Saya pikir begini Agamamu Agamamu Kepercayaanmu Kepercayaanmu Kepercayaanku 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 Saya maik Allah Ngapain saya harus takut Cuman itu saja Membersihkan Ya saya bersihkan Ya seperti kita Membersihkan lantai Membersihkan meja Membersihkan apa Terus Umpama ini Ada bu Ini tolong disajikan buah Ya saya taruh Ya nggak ada Nggak ada apa-apa Karena apa Saya naruh Ya sudah Bukan berarti Kalau saya naruh Saya menyajikan Ya tidak Saya kan disuruh Naruh ya saya taruh Sudah Ya harus gitu aja Ngapain Yang penting Kita nggak ikut Begini Ikut Oke teman-teman semua Bu Haji bilang Mbaknya sudah datang Dan mungkin Saya mau sholat Ini Sudah menunjukkan Jam 6 Waktu Hongkong Dan sudah maghrib Dan tentunya Teman-teman semua Saya bikin Channel Ngobrol sama Bu Haji Ini memang Bukan kepinginan saya Tetapi Bu Haji sendiri Mengingatkan Sharing Dan Bu Haji ini Sebetulnya Sudah ngempet Hampir 10 tahun Cerita ini Dan Bu Haji Sebetulnya Belum pernah Menemukan orang yang tepat Yang diajak sharing Dan kebetulan Saya juga Sama Bu Haji sendiri Soalnya khawatir sih Sekarang Saya cerita Ke teman Kadang-kadang Ada yang Kamu itu Ada yang percaya Dan tidak Saya pikir saya gila Karena memang pernah Kamu itu Halo Kamu itu gila Ada sih Jadi Akhirnya disitu Saya males 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 Dan kebetulan Bu Haji pada waktu itu Tanya kepada saya Ini Mas Gimana kalau saya sharing Seperti ini Oh ya Bu Monggo silahkan Gak apa-apa Kalau saya kan Welcome orangnya Dimana-manapun itu Ada yang seperti ini Gitu loh Dimanapun Ini namanya Di bumi ini Ada yang seperti ini Namanya goib itu ada Di bumi manapun Gitu loh Karena di Hongkong Ya otomatis Orang Hongkong Gitu loh Makhluk yang 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 sebangsa Gitu loh Di Indonesia Ya makhluk yang Sebangsa Kalau di Jawa Ya Jawa Kan begitu Oke teman-teman semua Sampai disini Cerita misteri Di rumah Bu Haji sendiri Jadi kita gak Ceritaan orang lain Di luar sana Tapi ini fakta Ada di rumah Bu Haji Misteri Ranjang Kuning Jadi bagi kalian yang Menemukan channel ini Mas Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan pencet tombol loncengnya Agar kalian terus Mengikuti video terbaru Sampai ketemu di next Cerita misteri berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye